Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan membahas tutorial tentang komponen combo box atau drop down Komponen ini diperlukan untuk penginputan jenis data yang dipilih Misalnya kategori itu biasanya berupa pilihan Kategori apa saja yang dari barang yang akan diinputkan Kemudian misalnya jenis kelamin laki-laki atau perempuan itu juga bisa menggunakan drop down atau kombo Yaitu pilihan Oke langsung saja kita masuk ke developer dan visual basic Kita buka form ini yang sudah kita buat di materi sebelumnya Input data barang Ini nanti akan kita tambahkan kategori Kemudian beberapa inputan data yang sifatnya memilih Oke sebelum kita lanjutkan untuk menambahkan jenis data yang akan diinputkan disini Terlebih dahulu saya akan membahas cara penggunaan kombo box atau drop down Disini saya akan membuat menambahkan komponen kombo box disini Kemudian saya masukkan lagi satu buah tombol Ini nanti untuk ngetes ya Untuk ngetes saja Ini namanya kombo box 1 dan ini ada satu tombol Oke ini kalau dijalankan kombo boxnya belum ada isinya Oke kita isi Cara mengisi ini untuk data tunggal Kita isi dengan data tunggal dulu Jenis datanya hanya satu Doppel klik kombo box Kemudian disini beri comment button satu Kita Tambahkan kombo box Satu titik add item Misalnya makanan Kemudian Tambahkan lagi Jadi untuk memasukkan Kalau apa menambah item pada kombo box Ini salah satunya kita bisa menggunakan Dot Add item Minuman Kemudian Apalagi misalnya Untuk anak atau bayi Kemudian dan lain-lain Dan seterusnya Kita coba hasilnya Ini masih belum ada isinya Kalau kemudian kita klik tombol comment button satu Maka ini sudah ada isinya Itu tadi cara meng-inputkan data tunggal atau hanya satu jenis data Tidak ada translatingnya Transliterasinya Oke Sekarang Saya akan memberikan contoh Meng-inputkan data Apa namanya Untuk kombo box yang terdiri dari dua kolom Terdiri dari dua kolom Biasanya Ini Untuk Pengisian data Yang sifatnya itu menggunakan kode Jadi misalnya ada kode kategori Kemudian ada nama kategori Nah itu Butuh Dua kolom atau dua dimensi Disini sebelum kita Coding Atau masukkan scriptnya Terlebih dahulu Ini harus diatur konfigurasi dari Kumpu boxnya ini Yang pertama kita masuk ke Property Disini Property column count Ini defaultnya Jumlah kolomnya ini masih satu Ini kita bikin Dua Oke Kemudian Kita masuk ke Script Oke Ini tadi yang pertama Ini saya disable saja Oke Yang pertama kita akan membuat Variable Dim item Misalnya As New Dictionary Item Titik Add Nah kita misalkan menggunakan kode Kode Apa saya Satu misalnya ya Ini nanti Makanan Kemudian kita copy Kode dua Misalnya Minuman Hasta lagi Kode tiga Bayi Peralatan bayi Dan seterusnya Kemudian Selanjutnya Untuk menampilkan Variable item ini Kedalam combo box Ini bisa kita gunakan Combo box Satu Titik Menggunakan List Property list Yang kita isi Sama dengan Kemudian Kita tambahkan Application Kemudian Worksheet function Dot Transpose Kita transposkan Nilai dari Item Titik Case Kemudian Maaf Kurang Array Item Titik Case Kemudian Komah Item Titik Items Nah Tutup Kurung Dua Kali Oke Seperti ini Kita coba Hasilnya bagaimana Jadi Ini Kalau menggunakan Data dari Sebuah Variable Ini menggunakan List Kemudian Ini butuh Fungsi untuk Mentranspose Yang ditranspose Itu Kita Dari Variable Item Ini Untuk Dijadikan Array Item Dot Case Sama Item Dot Items Oke Kita jalankan Masih kosong Saya klik Comment button Lihat hasilnya Nah Disini Sudah ada Dua kolom Yang sebelah kiri Satu Kolom Pertama Ini ya Kemudian Kolom Yang selanjut Sebelah kanannya Ini Keterangannya Makanan Kalau ini Kode Kode Dua Berarti Minuman Kemudian Bayi Nah Biasanya Kode Satu Dua Tiga Ini Biasanya Disembunyikan User Tidak Perlu Mengetahui Cukup Yang ditampilkan Itu adalah Makanan Minuman Dan Bayi Nah Untuk Merubahnya Kita bisa Mengatur Lebar Kolomnya Jadi Ini Diklik Kemudian Cari Kolom Wid Kolom Wid Ini Berarti Kita Karena Terdiri Dari Dua Kolom Maka Kolom Wid Diatur Yang pertama 0 Titik Koma Kemudian Kita Coba Kasih Nilai 100 Lebarnya Jadi Nanti Maksudnya Ini Kolom Pertama Itu Enggak Ada Lebar 0 Berarti Disembunyikan Dan Kolom Yang kedua Yang berisi Makanan Minuman Tadi Lebarnya 100 Poin Hasil Dari Ini Kalau Dijalankan Maka Klik Ya Ini Kosong Klik Komen Satu Lihat Hasilnya Sekarang Cuma Tampil Makanan Dan Minuman Ini Kalau Kita Klik Makanan Nilai Dari Kombo Ini Harusnya Satu Kalau Kita Klik Minuman Nilai Dari Kombo Ini Adalah Dua Untuk Membuktikan Bahwasannya Ketika Kita Klik Ini Nilainya Itu Satu Atau Dua Atau Tiga Maka Kita Coba Begini Double Klik Kombo Ini Atau Kita Tambahkan Tombol Lagi Tambahkan Tombol Lagi Saja Tombol Ini Untuk Melihat Nilai Dari Kombo Yang Kita Pilih Jadi Di Disini Di Apa Namanya Kombo Ini Ada Property Bound Column Bound Column Satu Itu Artinya Nilai Yang Dibaca Itu Adalah Kolumn Satu Nah Kita Coba Buktikan Double Klik Ini Kita Music Box Combo Box Satu Titik Video Nah Nanti Nilainya Berapa Kita Jalankan Oke Ini Kita Isi Kalau Ini Kita Klik Kosong Ya Sebelum Kita Jalankan Dulu Kita Klik Comment Button Satu Misalnya Kita Pilih Makanan Klik Berarti Hasil Nilainya Adalah Satu Kita Klik Minuman Hasil Kodenya Atau Nilainya Adalah Dua Bayi Tiga Nah Sehingga Nanti Nilai Yang Akan Disimpan Ke Database Bukan Tulisan Bayinya Tetapi Kodenya Tiga Ini Oke Oke Selanjutnya Bagaimana Cara Menampilkan Data Di Kombo Ini Dimana Data Tersebut Kita Peroleh Dari Layanan API Layanan API Oke Kita Coba Kita Akan Bikin API Dulu Misalnya Untuk Menampilkan Kategori Kebetulan Kalau Kita Lihat Struktur Database Kategori Ini Sudah Ada Referensinya Jadi Kode Makanan Deskripsi Makanan Minuman Minuman Nah Ini Nanti Ini Kodenya Ini Nanti Di Kolom Sebelah Kiri Dan Ini Deskripsinya Kolom Sebelah Kanan Nah Sekarang Bagaimana Cara Kita Memperoleh Data Ini Dari Layanan API Kemudian Bisa Ditampilkan Di Kombo Tadi Di Drop Down Atau Kombo Ini Oke Kita Akan Membuat Fungsi Dulu Ya Ini Kita Bikin Fungsi Baru Public Function Misalnya Get Kategori Get Kategori Untuk Memperoleh Data Kategori K Sama Sama Dengan This Db Query Select Kode Koma Apa Tadi Deskripsi From Kategori Result Kemudian Ego Ego Encode SK String K Kategori Oke Kita coba Lihat hasilnya Kalau di Browser Itu bagaimana Api Get Kategori Apa ini Kategori Oh Mohon maaf Nama Tablenya Ini Ref Underscore Kategori Di Salah Nah Seperti ini Oke Kita coba Nah Nanti Ini Yang akan Kita Peroleh Kemudian Disini Di Comment Ini Saya akan Kembangkan Lagi Ini Yang Tadi Yang Sudah Saya Disable Dulu Oke Kita bikin Kode Baru Lagi Dim Data As String Kemudian Kategori As Object Kemudian Ini K Kategori 2 Atau Begini Saya Data K Kategori As Diktionary Selanjutnya Disini Kita Mengambil Data Dari Layanan API Post S URL Ditambahkan API Get Kategori Oke Koma Petik Kemudian Data Sama Dengan JSON Titik JSON Par JSON Data Mana Ini Kategori Maksudnya Kategori Kemudian Dari Sini Kita Memperoleh Data Kategori Yang sudah Diparsing Kemudian Dimasukkan Ke Variable Kategori Selanjutnya Kita Lakukan Perulangan For A Sama Dengan Satu To Kategori Titik Count Next Di dalam Perulangan Ini Kita Akan Menambahkan Variable Data Kategori Titik Add Key Kategori Ke A Titik Item Item Seperti Ini Item Apa Kode Kemudian Koma Untuk Itemnya Adalah Kategori Deskripsi Nah Seperti Ini Sehingga Ini Nanti Data-data Yang berada Di Objek Kategori Ini Akan Dimasukkan Satu Per Satu Ke Variable Data Kategori Untuk Membentuk Sebuah Dictionary Selanjutnya Sampai Data Ini Selesai Dan Dimasukkan Ke Variable Data Kategori Setelah Perulangan Kemudian Kita Masukkan Ke Combo Box Sehingga Disini Combo Ini Kita Copy Kita Tulis Saja Combo Box Satu Titik List Sama Dengan Application Titik Worksheet Function Titik Transpose Array Buka Kurung Data Kategori Titik Case Case Kemudian Koma Data Kategori Titik Items Seperti ini Tutup kurung Dua kali Oke Kita coba Hasilnya Play Ini masih kosong Kita klik Tombol Comment Ada yang Kurang Pas Kategori Sama Dengan Ini Butuh Diset Jadi Disini Set Kategori Sama Dengan Karena Ini Tipenya Dictionary Harus Diset Dulu Termasuk Maksudnya Kategori Ini Tipenya Object Diset Dulu Depannya Termasuk Data Kategori Ini Harusnya Ini As New Dictionary Oke Biar Tidak Melakukan Setting Ulang Pengkondisian Variable Lagi Kita Jalankan Klik Comment 1 Kita Lihat Hasilnya Nah Ini Sudah Makanan Minuman Perlengkapan Kamar Mandi Ini Kalau Saya Klik Perlengkapan Kamar Mandi Itu Value Apa Toy Letris Saya Klik Bungkus Ya Bungkus Sama Kebetulan Sama Keperluan Rumah Tangga Perah Bot Oke Nah Selanjutnya Ini Tadi Sudah Apa Namanya Sudah Bisa Tampil Kita Mengambil Data Dari Layanan API Dan Ditampilkan Di Combo Ini Berarti Kita Bisa Menambahkan Disini Ini Tombol Simpannya Kita Kebawakan Dulu Tau Semuanya Begini Kemudian Kita Copy Ini Labelnya Kita Tambahkan Kategori Nah Ini Bisa Di Apalagi Ini Bisa Ditaruh Disini Oke Kemudian Yang butuh Referensi Itu Selain Kategori Ada Satuan 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 Berarti Ini Kita Copy Kemudian Paste Di Bawahnya Tambahkan Sedikit Lagi Disini Satuan Oke Selanjutnya Kombo Ini Kita Ubah Namanya Biar Tidak Kombo Box Satu Kita Kasih Nama T Kategori Oke Kemudian Yang kedua Ini Kita Kasih T Satuan Oke Selanjutnya Karena Ini Sudah Berubah Namanya Biar Nanti Ketika Ini Dijalankan Ketika Dilode Seperti Ini Sudah Langsung Ada Isinya Sudah Terisi Maka Kita Masukkan Script Di Form Jadi Formnya Ini Di Doppel Klik Ya Private Subform Kemudian Ini Prosedurnya Pilih Inisialis Inisialis Itu Proses Form Sedang Dibentuk Inisialis Kemudian Kita Kopikan Ini Tadi Sudah Oke Kita Untuk Persiapan Mengisi Kombo Miliknya Kategori Dan Kombo Miliknya Satuan Oke Isi Kombo Untuk Kategori Kita Paste Disini Dimdata Astring Kemudian Ini Untuk Kategori Mungkin Sebaiknya Kita Singkat Singkat Saja Ya Ya Ini Kombo Box Satu Ini Sudah Tidak Ada Lagi Yang Ada T Kategori Nah Seperti Ini Kemudian Ini Tinggal Kita Copy Variable Ini Sampai Kategori Kemudian Ini Isi Kombo Untuk Satuan Nah Kita Tinggal Menata ulang Isi dari Variable Yang Yang Sudah Dideklarasikan Dim Ini Kita Buat Get Satuan Kemudian Nah Ini Kan Harus Ada Ini Lagi Dim Satuan As Object Kemudian Data Satuan As New Dictionary Set Satuan Sama Sama Dengan Json Pars Kemudian Ini Berarti Satuan Terus Ini Data Satuan Satuan Ini Satuan Kemudian Disini T Satuan Titik List Nah Nah Ini Data Satuan Kemudian Data Satuan Dot Item Kemudian Kita Persiapkan Dulu Disini Kita Buat Function Untuk Get Satuan Ini Satuan Itu Isinya Ref Satuan Kode Dan Deskripsi Sama Jadi Ini From Ref Satuan Seperti Ini Kemudian Disini Kita Lihat Lagi Pastikan Yang Untuk Isi Satuan Ini Api Get Satuan Sudah Kemudian Ini Sama Kode Item Oke Saya Kira Cukup Sekarang Kita Coba Jadi Ini Harusnya Ketika Di Start Ini Sudah Langsung Terisi Kombo Yang Untuk Kategori Dan Untuk Satuan Jalan Jalan Kita Lihat Nah Sudah Terisi Makanan Kemudian Yang Satuan Juga Sudah Terisi Kardus Kilogram Liter Pack Dan Seterusnya Tinggal Kita Modifikasi Lagi Untuk Tombol Simpannya Oke Sementara Ini Skripnya Kita Hapus Dulu Ini Sudah Tidak Terpakai Jadi Contoh Hapus Kemudian Apa Namanya Tombolnya Juga Kita Hapus Comment button 2 Ini Kita Hapus Tombolnya Juga Kita Hapus Oke Ini Mungkin Bisa Diperpanjang Sampai Sini Format Oke Untuk Simpan Ini Kita Tambahkan BRG Titik Add Butuh Kategori Kemudian Koma T Kategori Titik Value Kemudian BRG Titik Add Satuan T Satuan Dot Value Nah Kemudian Kita Coba Jalankan Oke Tambah Barang Kode Barang 11 21 Nama Barangnya Kabel Mikro USB Harga Belinya 9000 Jualnya 10.000 Kemudian Kategorinya Ini Perlengkapan Kantor Misalnya Satuannya BG Simpan Oke Data berhasil Disimpan Kita Close Kemudian Kita Klik Get Barang Untuk Menampilkan Data Barang Kita Lihat Hasil Kebawah Nah Ini Tadi Yang Barusan Diinputkan Sekarang Sudah Ada Kategorinya Alat Tulis Oke Demikian Tutorial Yang Berkaitan Dengan Combo Box Atau Dropdown Serta Cara Pengisian Saya Akhiri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima